Sebagai mana orang ketika berada di titik-titik kematiannya Padahal sebelumnya Yang namanya la ilaha illallah Itu sudah dihafalkan semenjak kecil Tapi ada saja halangan dan rintangan ketika Kematian itu sudah hampir mendekatinya Bukan la ilaha illallah kalimat yang selama ini iafalkan Terkadang yang keluar dari lesannya itu adalah Nyanyian dan lagu-lagu Ada apa dengan ini semua? Allah SWT firman Semua orang itu akan diberikan Kemudahan oleh Allah SWT sesuai dengan kebiasaan yang ia rutinkan sebelumnya Kalau sebelumnya meski ia sudah hafal la ilaha illallah Tapi lesannya ini selalu ia manfaatkan, ia gunakan Untuk mendekatkan diri kepada syaitan Lewat nyanyian, lewat lagu-lagu Maka hal inilah yang akan memberikan kemudahan bagi dirinya Untuk mengucapkan hal yang sama Meskipun ia sudah berada di titik-titik kematiannya Waliyadubillah Terima kasih telah menonton!